Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel saya pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara mengakses atau membuat file playlist dari HP pertama kita harus pastikan dulu kita sudah menginstal beberapa aplikasi yang dibutuhkan yang pertama adalah IPTV List Editor ini untuk membuat playlistnya kemudian kita butuh juga VLC versi Android untuk mencoba playlist yang sudah kita buat nah satu lagi kita juga butuh Mrs. Browser ini untuk mengambil link M3U atau link live stream dari channel TV yang kita mau oke sekarang kita coba langsung tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe channel ini klik like kemudian juga bagikan ke teman-teman yang lain mudah-mudahan bermanfaat silakan juga isi komentar barangkali ada yang mau ditanyakan atau hanya sekedar menanggapi video ini oke kita mulai aja yang pertama kita buka dulu Mrs. Browser nah setelah kita buka Mrs. Browser kita masuk ke website penyedia live stream TV channel misalkan kita buka Dance TV kita buka Dance TV oke nah setelah itu kita tunggu sampai terbuka lalu bisa memilih salah satu channel kita pilih disini atau kita buka dulu dari pilihan di sebelah kiri ada TV channels dari menu garis tiga yang ada di sebelah sudut kiri atas kita klik itu kemudian muncul menu seperti ini kita pilih TV channels nanti muncul channel channel TV lalu kita pilih salah satu misalnya kita akan buka Metro TV kita buka Metro TV oke kita tunggu sampai terputar sampai berjalan si siarannya muncul dan mulai menunjukkan videonya memainkan videonya nah oke ini sudah muncul videonya lalu kita pilih titik tiga di sebelah kiri atas browser ini atau kalau kita lihat disini ada di sebelah bawah ya di bawah sudut kanan bawah titik tiga ini lalu kita cari developer tools ada di bawah disini kita pilih klik developer tools nanti dia akan memunculkan tampilan seperti ini kita zoom lalu kita pilih menu network nah ini sudah ada menu network dan kita cari file M3U nya untuk memudahkan kita isi di bagian filter disini kita klik kita isi dengan M3U jadi yang muncul disini hanya file-file M3U nya lalu kita klik pilih salah satunya misalkan kita pilih yang paling atas disini nah nanti akan muncul URL nya disini nah kita catat disini URL nya karena kalau kita coba disini saya sudah coba ternyata tidak bisa di copas walaupun sudah di block seperti ini oke sudah di block seperti ini tetap saja tidak bisa di copas jadi kita tidak ada pilihan lain kecuali kita catat alamat apa namanya alamat URL nya oke nah kita sudah dapatkan alamat URL nya kita sekarang beralih ke aplikasi yang berikutnya kita keluar dulu oke oke sekarang kita buka IPTV list kemudian kita pilih kita tunggu sampai terbuka oke nanti dia akan memunculkan satu demo master list ini yang sudah tersedia dari sana disini kalau kita klik edit channel dia akan memunculkan beberapa channel yang sudah di input oleh aplikasinya secara secara bawaan tapi kita akan membuat list baru kita akan membuat daftar baru maka kita pilih dari bagian awal ini ketika kita pertama buka kita pilih add channels yang ada di bagian bawah tengah nah kita pilih add channels kemudian kita pilih di bagian list type kita pilih name garis miring link lalu disini kita tuliskan nama listnya misalkan new 2025 nah kemudian di bawahnya nah formatnya seperti ini baris pertama adalah channel baris keduanya adalah url nya misalkan tadi saya sudah mengambil channel metro tv kita ketikkan metro tv kemudian kita enter lalu kita masukkan alamat url nya tadi nah seperti ini sudah kita ketikkan nama channel nya dan alamat url nya kemudian kita enter lagi kita masukkan channel yang kedua misalkan disini saya masukkan r tv lalu saya masukkan link url nya ini kebetulan link url nya mirip hanya ada satu bagian yang berbeda oke misalkan kita sudah punya dua channel ini ya dan kita mau simpan nah kita jangan klik back ya kita klik bagian luar kotaknya misalkan disini lalu kita klik analyze oke nah sudah ada kemudian ada di ujung kanan bagian atas ada save kita klik save lalu kita klik yes oke nah baru kita back kita kembali kita refresh nah disini sudah ada list yang baru nah setelah di refresh kita sudah dapat list yang baru ini nama list nya new 2025 nah untuk membuat file file m3u nya kita klik m3u file yang ada di sebelah sini kemudian kita tentukan ininya channel name format apakah mau sesuai dengan yang sudah kita buat namanya original atau dibuat first capital letter huruf besarnya di awal atau first letter of which word capitalized setiap huruf awalnya di kapital huruf kapital atau semuanya uppercase letter semuanya huruf kapital misalkan disini saya mau semuanya huruf kapital semua uppercase letters kemudian group name nya saya mau buat oh iya sebelum ini sebentar sebelum ini ada yang terlewat sebelum ini kita edit channel dulu disini kita sudah punya 2 channel Metro TV dan RTP nah kita bisa edit grup nya disini kita pilih salah satu misalkan Metro TV nah disini sudah ada name channel kemudian URL kemudian group name nah kita masukkan misalkan group name nya untuk yang ini news kemudian logo kita boleh kosongkan TV ID mau diposongkan silahkan mau dituliskan boleh kan kalau mau ditambahkan tinggal tambahkan saja Metro TV disamakan dengan namanya Metro TV ini juga disamakan Metro TV oke kemudian kita save ini juga sama misalkan kita masukkan group nya namanya nasional kemudian disini kita masukkan RTV misalnya juga sama RTV lalu kita simpan save oke kita sudah punya grup nya ya sudah ada grup nya kita kembali lagi kita keluar oke kita keluar oke kita refresh dulu nah sekarang kita pilih M3U file untuk membuat file nya lalu kita format namanya misalkan semuanya uppercase group name nya kita buat misalnya first capital letter awalnya aja yang capital name order nya kita buat alfabetical jadi sesuai dengan urutan abjad group order nya kita buat original saja jadi tidak usah berurutan abjad oke kita save nah baru nanti akan muncul tombol create M3U nah sudah ini baru kita mencet create M3U kita akan buka VLC ini kita akan cari playlist nya disini sudah ada playlist nah disini tadi yang demo file demo M3U ini yang sudah ada tadi nah ini yang yang sudah kita buat new 2025 M3U kita pilih ini kita coba nah disini sudah ada dua channel Metro TV dan RTV kita pilih Metro TV oke mungkin kita pilih mainkan saja langsung oke masih menunggu oh ini belum di play ternyata kita play nah oke ini muncul M3U oke ini ini sudah muncul channel Metro TV nah sekarang kita sudah lihat untuk yang channel berikutnya yaitu RTV oke itu saja yang bisa saya bagikan hari ini terima kasih mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa lagi dengan saya di video video saya berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Storybox Audio selamat menikmati